Mamaku takut! Dunia kita kian gelap dan serap. Mereka seraka dan menggusur ruang sukacita anak yang seharusnya tumbuh dalam dekapan cinta, aman dan edukatif. Para adik berita, kasus kriminal, hingga kumpulan potret video viral kasus-kasus anak masa kini semakin menegaskan potret dunia yang terinfeksi rupa-rupa budaya kekerasan, candu game online, judi online, penyusufan pornografi, hingga penculikan. Alarm tanda bahaya kini telah berbunyi. Sebuah peringatan kepada keluarga dan gereja untuk waspada bahwa generasi anak-anak kita berpotensi, terjebak dan terjerat pada lingkungan hidup yang berbahaya. Solusinya, gereja harus menyediakan ruang aman damai sejahtera demi tumbuh kembang anak menjadi anak-anak terang yang bebas dari kekerasan, ketakutan, maupun trauma fisik dan psikis. Inilah makna dan tujuan dari program Gereja Rama Anak Literasi Digital GPIB yang telah dideklarasikan GPIB pada tanggal 16 September 2023. Tahap perdana implementasi program ini sudah dimulai oleh 5 jemaat percontohan di Jakarta dan Bogor. Pada tahap kedua, sudah terlaksana implementasi pada 25 jemaat dan pospelkes yang mewakili 25 mupel GPIB. Sekarang, Minggu 20 Oktober 2024, secara serentak dimulainya seruan pemberlakuan tahap ketiga kepada 320 jemaat GPIB yang tersisa, supaya total 350 jemaat GPIB seutuhnya mengintegrasikan program Gereja Rama Anak Literasi Digital ke dalam program kerja penata layanan pelayanan anak GPIB secara terpadu dan berkelanjutan. Gereja Rama Anak dan Literasi Digital GPIB adalah tanggung jawab kita semua baik sebagai ketua majelis jemaat dan para pendeta jemaat PHMJ dan majelis jemaat, para pelayan pelkat pelayanan anak, persekutuan teruna hingga orang tua dan semua unsur komunitas gereja. Semua kepedulian dan usaha yang terbaik demi tumbuh kembang anak dan masa depan yang positif harus diupayakan dalam dinamika bergereja sebagai keluarga Allah. Seperti ucapan Yesus, biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena merekalah empunya kerajaan Allah. Mari jadikan GPIB kita sebagai gereja Rama Anak dengan literasi digital yang sehat sebagai rumah rohani. Kita merawat anak untuk tumbuh dengan senyum hikmat Allah sebab mengkalah masa depan gereja yang membawa terang bagi dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.